Halo Farmas, jumpa lagi sama saya Rizky Gue lagi di Balai Besar Budi Dayak Air Tawar Tujuan AgriStream TV kesini, mau wawancara mengenai Lele, Lele yang terbaru Tau gak Lele apaan? Ada apa tuh bos? Lele phone umum Bisa aja nih Yael Nah, kita mau wawancara disini sama Pak Adi Sunarma, leader of penemu Sang Kuryang Mungkin dulu para pemudidaya kenal lah, Lele Sang Kuryang, Lele Sang Kuryang Nanti kita ketemu langsung sama beliau yang memimpin waktu menemukan Lele Sang Kuryang Mau tahu keseruannya, saksikan terus ke Kuryang TV Jangan lupa subscribe di bawah ini, bunyikan tombol lonceng yang di bawah sini, pantangin terus ya Halo Farmas, jumpa lagi sama saya Rizky, saya sekarang sudah bersama Pak Adi Sunarma Nah, kita mau tanya-tanya nih, mengenai Lele anti-airomonas ya Pak? Ya Itu kalau boleh di kelasnya itu bagaimana Pak? Ya, awalnya kan begini, salah satu penyakit di Lele itu adalah airomonas, boroklah yang ditanya oleh masyarakat Oh, betul, betul Di pembesaran ini kan masih cukup, masih sering kejadian Betul, betul Nah, memang kita bisa pencegahan melalui perbaikan kualitas air ya, perbaikan lingkungan Ataupun kalau kena bisa diobati gitu ya Hanya kan pengobatan juga karena ini dari bakteri, itu harus pakai antibiotik Itu yang kita tahu sendiri itu harus dibatasi Berangkat dari itu, makanya kita coba membuat terobosan, membuat Lele yang tahan terhadap serangan airomonas itu Nah, pekerjaan awalnya sebetulnya ini diawali oleh kawan kami dari IPB, waktu itu pengambil S3 Dia coba untuk dibuktikan apakah memang bisa atau tidak Bisa nggak dicari secara genetik bahwa Lelek ini dia punya kemampuan tahan terhadap airomonas secara genetik, bukan secara lingkungan Dan itu ternyata memang bisa dibuktikan itu Makanya kemudian kita lanjutkan untuk pekerjaan itu dengan cara begini Jadi, Lelek itu memang sengaja, ada Lelek itu yang tidak pernah kena airomonas sebelumnya Kemudian kita kasih Kalau di kawan-kawan penyakit sudah biasa, itu namanya uji tantang Iya betul Hanya bedanya kan kalau uji tantang itu biasanya sudah untuk pengujian uji tantang itu Kalau kita nih, ada yang hidup dan ada yang mati Yang hidupnya itu kita lanjutkan untuk jadi induk Nah, kemudian itu kita cek keturunannya pun kita uji tantang lagi Masih sama, meningkat atau bagaimana Dan ternyata memang hasil kajian ini Menunjukkan itu bisa dibuat dengan cara seperti itu Memang sih perlu kesabaran karena kan begini Untuk membuktikan keturunan itu artinya Yang hasil uji tantang itu harus jadi induk Ini setahun Setahun itu Tapi kita bisa ternyata Ya kan kalau lembaga kita kan memelihara ya sama aja Memelihara kan gitu ya Memelihara leleh seperti itu Dan itu kita bisa lakukan Membuat leleh yang tahan terhadap airomonas Yang tadinya dari uji tantang itu Kita lakukan Hanya memang begini Kita agar ini Dari sisi keragaman genetik bisa kita pertahankan Ya Kita mengujinya itu bukan hanya di sebuah populasi leleh Gitu ya Jadi bersamaan dengan Kita membuat seleksi untuk yang tahan terhadap Yang cepat tumbuh Kita punya itu ada 25 kandidat 25 kandidat populasi Itu yang kemudian kita tes Terhadap airomonas itu 25 ini Kalau menuju ke literatur yang sudah saya tulis Itu adalah asalnya dari 5 Yang awal 5 Leleh introduksi Kemudian Kita silang Jadi 25 Kemudian kita uji tantang Jadi dari Keragaman genetiknya tinggi Nah kalau kawan-kawan yang uji tantang Biasanya kan tidak memperhatikan ini Ya Yang penting ini ada populasi uji tantang Misalkan terhadap pertahanan terhadap obat tertentu Bahan tertentu atau apa gitu kan Kalau kita ini betul-betul diperhatikan Jadi Kami sebut sekarang sebagai 5 maternal populasi Dari 25 itu Karena terlalu banyak Kita jadikan 5 maternal populasi Masing-masing kita uji Nah Dan ternyata memang Maternal populasi ini Berbeda-beda Responnya Nah Kita ini akan kita setelah 5 maternal populasi yang selamatnya Survivalnya itu Akan kita terus lanjutkan Nah Sementara ini memang Kita sudah menghasilkan generasi 1 Ya Generasi 1 Yang terbukti memang ini lebih tahan terhadap elmonas Nah Kita sekarang ini Sedang mempersiapkan untuk pengujian ke generasi kedua ini Karena standarnya kan biasanya gitu ya Standarnya disepakati di kita Di Indonesia lah secara umum Kalau improvement genetik itu sampai generasi ketiga Baru Baru kita bisa rilis Ya Lepas ke masyarakat Ya itu pun tentunya dengan perseratan-perseratan lain kan gitu ya Nah Kita ini sekarang sudah mau Masuk ke generasi kedua Tapi generasi 1 ini memang Dari data yang ada sih menjanjikan Jadi Saya yakin Ke depan ya Ya hitungannya 2 generasi ya 2 Paling lama-lama 3 tahun lah Karena itu Agar induknya bagus gitu ya Kita memang bisa mencetak nanti Lele yang secara spesifik Tahan terhadap penyakit borok Secara jelasnya Airomonas gitu Jadi Itu yang memang kita lakukan Untuk Tadi Pak yang disebutkan Mengenai generasi pertama Saat ini sudah mencapai ukuran mana Pak Generasi pertama sekarang ini Sudah masuk ke tahap Untuk pematangan gonad Pematangan gonad Ya Jadi sudah dewasa Kita tinggal mematangan gonad Karena kalau kami disini kan begini Ini Walaupun induk sudah dewasa Ada telur Tidak serta-merta kita pijakan Karena Background kami disini kan di balai ini adalah Kalau peminjahan itu tidak ada cerita Hatching rate hanya 70% gitu ya Apalagi 60% Disini itu standarnya Yang namanya hatching rate harus 90% Jadi Induk itu Walaupun sudah dewasa Sudah memenuhi persyaratan Untuk diturunkan Itu harus dimatangkan dulu Betul-betul Nanti dipilih Jadi walaupun ini kandidat Tahan airomonas Tetap aja Ilmu reproduksinya dipakai juga gitu Tidak asal Tidak asal Oh ini sudah ada api jahil Tidak begitu Jadi Ilmu reproduksinya kita terapkan dulu disitu Karena kita tahu Kalau disininya itu penyiapan induk tidak bagus Anakannya nanti Tidak bagus Walaupun bukan karena airomonas Tapi karena memang persiapan kita tidak bagus Jadi kita memang inginnya siapkan Makanya sekarang ini Mudah-mudahan bulan depan itu sudah bisa masuk Tahap pematangan induk Sekarang sudah Masuk dewasa Masuk dewasa Sudah mulai Yang kedua nanti kan ini dikawinkan Dipijakan Apatlah generasi kedua Tapi generasi satu ini Itu adalah Sudah Kan tadinya ada Pairnya Pairnya ini sudah survivor dari airomonas Gitu kan Nah ini kan sudah Maaf ini yang pertama ini kan memang yang Geragama genetiknya tinggi Dapet anakannya Terus Ini sudah yang survivor Dari tahan airomonas Tapi itu berdasarkan data ini memang sudah tahan Itu data Data kalau risetnya Itu ada di IPB Data dari risetnya Kalau kami Bagaimana riset ini memang masuk ke dalam skala luas Ya Produksi calon induknya Bukan hanya riset saja Jadi seperti itu Target pak kira Kapan waktunya siap dirilis Perkiraan pak Hmm Kalau sekarang melihat ke generasi gitu ya Kan Lele ini rata-rata satu lah Sampai satu tahun setengah Satu generasi ya Mungkin sekitar 2-3 tahun lagi Ini bisa Bisa dirilis Atau bisa dipakai di masyarakat ya gitu Walaupun tentunya Bergantung ke Bagaimana kebijakan Bagaimana dokumen fasilitas Karena kan kita tahu Itu Itu hal yang di luar Saya gitu ya Di luar kami Tapi memang kalau ini Running well semuanya Itu ya Dalam arti fasilitas Semuanya tersedia Itu dalam waktu maksimum 3 tahun sudah Bisa dipakai di masyarakat Ya memang harus bersabar Karena tadi Kita tidak bisa nih Walaupun kita sudah punya data bagus Tetap aja harus ada beberapa hal lagi Yang memang di uji Termasuk keturunannya Agar ini jangan sampai begini Bagus nih kami Ternyata begitu diterapai di masyarakat Tidak bagus Itu yang kita Betul Ya kami belajar dari Sang Kuryang Bagaimana Sang Kuryang Dari 2005-2004 ini Sampai sekarang kan orang masih Tetap nyari Sang Kuryang Oh iya Karena kami kerjakan dengan baik Dulunya kan gitu Kalau asal-asalan Pasti mungkin hanya 2-3 tahun Sudah selesai lah Hilang namanya gitu kan Tapi sampai sekarang kan buktinya Bahkan Sang Kuryang jadi Sumber genetik untuk Perbaikan mutu Yang lain yang dilatihkan oleh Kembali lain kan Oleh berbagai lain kan gitu Karena Sang Kuryang ini Betul-betul dilakukannya Di ujinya gitu ya Sehingga diterima oleh masyarakatnya Alhamdulillah sampai sekarang kan Tidak ada keluhan Betul Kalau ada keluhan Oh itu Sang Kuryang palsu ternyata Itu hal yang lain Makanya ini Jadi Kalaupun memang perlu waktu Kenapa sih harus waktu lama Ya memang Kita harus memang betul-betul Yakin bahwa ini memang Apa Bisa dipakai di masyarakat Dan aman Kan gitu Makanya ya Harus bersabar lah Yang menunggu bersabar Apalagi yang melakukan Kita harus terus menjaukan Itu harus lebih bersabar Itu harus lebih bersabar Yang menunggu bersabar Yang memang untuk Eramonas Itu serah kan Kami bergerak Bagaimana untuk yang Membuat ikannya yang tahan Eramonas Kita sama-sama bergerak Kita sama-sama bergerak Kita sama-sama bergerak Mudah-mudahan nanti kan Disana hasilnya bagus Disini hasilnya bagus Ada pilihan di masyarakat Ya Minimak ada pilihan di masyarakat lah Gitu ya Gak usah ditandingkan lah Gitu ya Nanti biar masyarakat saja yang menilai Betul Biar masyarakat saja yang menilai Nah Pak Mas Begitu saja wawancara saya Sama Pak Disnarma Mengenai Lele anti Eramonas Sabar lagi Dua sampai tiga tahun lagi Ganti baru ini sih Pak Ya Sampai jumpa kembali Saksikan terus Agresim TV K sixte Taimanab Denise Tidak Terima kasih.